Pendekar aneh naga langit jelit sebelas. Tetapi, entah benar kehebatan, kecepatan dan kelincahannya dapat mengelabui semua tokoh yang berada di Siaulim Sia saat itu. Jika dia tahu bahwa pada saat itu kuil Siaulim Sia sedang berada dalam ketegangan dan keruatan yang melibatkan banyak tokoh hebat dunia persilatan, maka mungkin tokoh nekat itu akan berpikir beratus kali sebelum melakukan aksinya itu. Tetapi, setelah beberapa saat berkeluat ke sana, kemari, tetap saja tokoh itu bebas berkeliaran dan saat itu mulai melirik-lirik dan seperti sedang mencari seseorang atau beberapa orang. Jelas sudah, memang ada maksudnya tokoh itu berjalan di balik kegelapan. Sedang dia mencari-cari, tiba-tiba dia merasa ada suara yang mendenging masuk ke telinganya. Dan sepertinya dikirimkan seseorang yang berada cukup jauh. Belok ke kanan, bangunan ketiga. Waspada, jejakmu akan dapat diikuti beberapa tokoh hebat yang berada di kuil ini. Mendengar suara itu, bayangan yang bergerak cepat dan ketika dilihat lebih jelas ternyata adalah Koaiji, tersentak meski tidaklah kaget. Karena sesungguhnya, dia pun bergerak untuk memancing orang lain. Tetapi, jika menurut suara itu dia harus masuk secara rahasia kebangunan ketiga, maka dia perlu melakukan sesuatu. Dan benar saja karena dalam sekejap, dia bergerak sangat cepat dan sulit diikuti oleh pandang matuh, tokoh kelas satu sekalipun. Dia bergerak mengitari tempat tadi dan beberapa saat, dia kemudian menyelingap masuk ke dalam ruangan yang ditunjukkan suara tadi tanpa sedikit pun merasa takut. Tetapi, betapa terkejutnya bukan hanya Koaiji, tetapi juga manusia-manusia yang ada dalam ruangan tersebut melihat kedatangan Koaiji. Tetapi, untungnya, di dalam ruang itu ada Hoat Ho-Ho-Syo dan Hoat Leng-Ho-Syo. Dan kedua Ho-Syo itu terlihat sudah sembuh meskipun wajah mereka masih nampak pucat. Kedua tokoh itu kaget namun merasa senang, karena mereka kemudian berbisik lirih. Amitabha, teman sendiri. Koaiji yang melihat keadaan kedua pendepta tua itu segera menjura, memberi hormat dan kemudian berkata, Maafkan karena sudah sempat meluka jiwi suhu, jika jiwi suhu tidak keberatan, aku dapat mengembalikan kebugaran jiwi suhu dalam waktu yang relatih lebih singkat. Karena meski sudah ditangani dengan jurus yang ku sebutkan berapa waktu lalu, sebetulnya masih ada jalan darah lain yang tertutup. Jika memang diizinkan, maka saat ini juga si Yau te akan berusaha mengembalikan kebugaran jiwi suhu kembali seperti sedia kalah. Tetapi, itu pun jika memang jiwi lo suhu tidak keberatan. Amitabha, engkau boleh melakukannya koai hiap kami. Bersedia, adalah Hoat Leng Hoesho yang duduk di sebelah kanan yang mengizinkan. Sementara Hoat Hoesho hanya mengangguk-angguk, sementara ada seorang pendek tatua lainnya yang berada dalam ruangan tersebut namun tidak dalam keadaan terluka. Kelihatannya mereka seperti sedang merundingkan sesuatu. Tetapi koai ji tidak memperdulikannya, dengan cepat dia memeriksa lengan Hoat Leng Hoesho dan benar saja, Pendeta itu meski sudah sembuh tetapi berhalangan dengan jalan darah yang mengatur semangat dan penyaluran kekuatan iwa okang. Setelah mengetahui masalahnya, koai ji menutup di empat tempat berbeda, kemudian memberi sebutir pil kepada Hoat Leng Hoesho dan kemudian selama 10 menit membantu penyaluran iwa okang Hoesho tua itu. Dan benar saja, kurang dari 30 menit waktu yang diperlukan, Hoat Leng Hoesho sudah berkata lirih dengan nada penuh rasa gembira yang tak tersembunyikan. A-ch-ch, betul-betul engkau berhasil memulihkanku sepenuhnya koai hiap, maka terimalah salam hormat dan rasa terima kasihku. Sian Chai, Sian Chai. Setelah itu, koai ji melakukan proses yang sama kepada Hoat Leng Hoesho, dan sama dengan Hoat Leng Hoesho, dalam waktu kurang dari setengah jam saja, Hoat Leng Hoesho sudah kembali. Sembuh seperti sedia kala. Sementara sepanjang proses tersebut, Hoesho lainnya yang sama tuanya dengan Hoat Leng Hoesho dan Hoat Leng Hoesho, terus-menerus menatap dan memperhatikan gerak-gerik koai ji. Namun menunggu setelah semua proses pengobatan usai, tak terasa pendeta itu menatap koai ji dan kemudian berkata, Amitabha, saudara koai hiap, siapa sebetulnya saudara? Dan apa maksud serta tujuan saudara untuk membantu siau lim sia kami saat ini tanda tanya. Koai ji sekilas memandang Hoesho tua itu dan termenung seperti mengenalinya. Segera dia ingat bahwa Hoesho itu adalah Hoat Kek Hoesho, tokoh yang sudah munculkan dirinya tadi siang menyambut siu picong, kakek dari lautan timur. Dan saat ini, adalah Hoat Kek Hoesho yang mendampingi Hoat Leng Hoesho dan Hoat Hoesho dan bahkan tadinya telah menyembuhkan kedua saudara seperguruannya itu. Dan kebetulan, dia pun jadi ikut menyambut masuknya koai ji. Pertanyaannya standar, lebih berhati-hati karena memang keadaan siau lim sia sedang sangat runyam pada waktu itu. Ada beberapa tokoh musuh yang menyusup masuk ke kuil siau lim sia, bahkan chiang bujin siau lim sia masih belum tahu berada di mana. Dia tidak tahu. Kalau koai ji di pihak lain, juga dalam keadaan yang runyam. Dia tidak boleh atau tak dapat mengenalkan nama suhunya yang aslinya dari siau lim sia, namun juga pada dasarnya tidak tahu nama aslinya sendiri selain koai ji. Mohon maaf, mohon maaf lo suhu. Siaute memenuhi amanat suhu untuk kapampun dan dimanapun membantu kuil siau lim sia, tetapi namaku sendiri pun sudah lama ku lupakan dan sering dipanggil orang Tian Liong Khoai Hiap. Amitabha, maksud dan bantuan koai hiap sangat kami hargakan. Tapi, siapa gerangan nama suhu koai hiap yang mulia itu tanda tanya? Lo suhu, sayang sekali, suhu melarangku untuk memperkenalkan namanya kepada siapapun, mohon maaf, mohon maaf. Amitabha, apa ada maksud lain koai hiap selain membantu siau lim siai tanda tanya? Sebuah pertanyaan tajam langsung dilontarkan. Sesungguhnya, karena membantu kakek ong dan cucunya hiji baru ku tahu jika kuil ini sedang dalam bahaya. Tanda pengenal Hoa Chiang Bujin serta surat rintas yang ditinggalkannya buat. Kakek dan cucunya yang menolong Hoa Chiang Bujin hingga ajal. Sempat ku baca. Tapi, sayang sekali, kedua orang itu dapat dibawa tokoh mujijat lainnya yang berkata akan membantu persoalan siu lim siai dan memintaku langsung menuju kuil siu lim siai memberi bantuan. Amitabha, jadi memang benar Chiang Bujin suheng sudah kena dicelakai orang hingga tewas, sungguh rumit persoalannya jika demikian. Justru karena itu, ku mohon kuai hiap tidak kecil hati dengan sikap kami yang sangat hati-hati dan mau tidak mau harus meneliti semua pihak yang membantu maupun mereka yang menyusup ke kuil kami. Hoa Chiang Bujin memang terhitung awas, selalu waspada, berbeda dengan para pendeta pemimpin asal siu lim siai yang rata-rata polos dan mudah mempercayai orang. Hoa Kek Hwesio adalah salah seorang pemimpin yang berwawasan luas dan bersikap selalu awas dan waspada, karena memang dia sering berkelana untuk urusan siu lim siai di luar kuil. Lebih dari itu, dia salah satu tokoh unggul dari angkatan Hoa, yang menjadi angkatan Chiang Bujin siu lim siai saat ini. Lo suhau, sejujurnya, kondisi siu lim siai saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Jika tidak membaca surat permintaan langsung Chiang Bujin almarhum, maka terus terang aku pun. Enggan mencampuri urusan kuil siu lim siai ini. Selain itu, sudah 4,5 kali rombongan yang tak ku kenali berusaha merampas kakek dan cucunya yang memegang rahasia kunci terbunuhnya Chiang Bujin siu lim siai. Meskipun sudah ku gebah pergi, tetapi rombongan demi rombongan datang meski sudah kulukai secara sangat berat satu demi satu. Amitabha, terus terang saja, hingga kini kami sebetulnya masih meragukan berita terbunuhnya Chiang Bujin kami itu. Meski data-data menunjukkan kebenaran peristiwa yang sangat mendukakan itu. Lo suhau, menurutku Chiang Bujin siu lim siai itu memang secara sengaja hendak disinkirkan. Entah apa tujuan para penjahat itu melakukannya. Amitabha, tentu saja mengambil kendali kuil siau lim siai. Bisikan yang sekaligus juga menjadi jawaban atas pertanyaan koaiji. Aceh, dan mereka sudah melakukannya tanda tanya kejar koaiji. Benar, mereka melakukannya secara licik. Amitabha. Maksud lo suhu tanda tanya. Amitabha, tepat setelah Chiang Bujin menghilang, entah bagaimana Chiang Bujin siau lim siai angkatan sebelumnya justru munculkan dirinya dan memegang tanda kepercayaan dirinya. Tetapi, anehnya, dia seperti tidak mengenali semua hal dan berada di bawah pengaruh orang lain. Sayangnya, kami belum menemukan kelompok yang mengendalikan Chiang Bujin angkatan sebelumnya itu. Dan lebih celaka lagi, Chiang Bujin sekarang ini menghilang dengan tanda pengenalnya. Padahal, jika bisa menunjukkan tanda pengenal itu, maka masalah di siau lim siai saat ini akan dapat dengan mudah diselesaikan. Aceh, sayang sekali, jika memang demikian, mestinya aku menjaga kakek ong dan cucunya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan urusan di sini dengan care yang lebih cepat dan baik, keluh koaiji. Amitabha, jika memang demikian, maka dengan membawa kedua orang itu, belum tentu engkau dapat memasuki areal kuil siau lim siai. Bukan hanya pendeta kuil siau lim siai, tetapi kekuatan yang lain pasti akan berusaha menghabisimu. HMMM, tetapi mereka sudah berusaha berkali-kali mencoba membunuhku dan merampas kakek dan cucunya itu. Amitabha, engkau terhitung hebat dapat menghalau mereka semua. Tetapi, belum kekuatan inti yang mereka kerahkan waktu itu, karena semakin mendekati kuil siau lim siai, semakin berlipat kekuatan yang disiapkan untuk menghadangmu. Aku tahu, aku tahu tetapi aku tidak takut. Amitabha, orang muda, apa sebenarnya yang menjadi kepentinganmu membela kuil siau lim siai kami ini? Loh Suhu, jawabannya sudah ku kemukakan tadi. Tetapi kami tidak mengenal Suhu-mu sama sekali. Suhu tidak mengijankanku memperkenalkan namanya kepada siapapun. Tetapi, menurut dia orang tua, beliau mewajibkan anak muridnya memelah kepentingan kuil siau lim siai. Dan ini salah satu kewajiban kami sebagai muridnya. Amitabha, apakah Suhu-mu yang engkau ceritakan itu benar-benar berasal dari kuil siau lim siai ini? Tanda tanya. Entahlah, aku tak paham. Amitabha. Sam Suheng, kau i hiap memahami dengan detail beberapa ilmu pusaka siau lim siai kita menyelah Hoat. Ho Ho Siu. Amitabha ia, dengan menguasai Tai Lo Kim Kong Chiang. Dan Tem Chi Sintong berarti dia adalah murid salah seorang sesepuh siau lim siai. Tetapi, benarkah dia bermaksud baik bagi kuil siau lim siai? Agak sulit kupastikan, bergumam Hoat kek Ho Siu dengan ada penuh keraguan. Lo Suheng, aku tidak membutuhkan apa-apa dari kuil siau lim siai ini, jika tidak untuk menghunjuk hormat bagi pesan suhuku, mungkin aku tidak berada di sini saat ini. Amitabha. Anak muda, apakah engkau sanggup menghadapi seluruh penghuni kuil siau lim siai? Lo Suheng, jika memang terlampau berat buatku, aku masih memiliki kesempatan untuk pergi meninggalkan kuil siau lim siai. Dan ku yakin masih memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukannya dengan baik. Amitabha, tetapi bukan hanya penghuni kuil siau lim siai, golongan penjahat yang sedang menyasar kuil ini, juga akan mencoba untuk menangkapmu. Apa engkau sanggup pergi dari? Kuil siau lim siai jika dikerubuti demikian banyak orang dan jago tangguh dari dunia persilatan tanda tanya. Entahlah lo Suhu, tetapi jika untuk kebaikan, aku tidak memikirkan keselamatan diriku sendiri, tetapi terutama kepentingan bersama. Amitabha, baiklah anak muda. Aku tidak akan menahanmu, tidak akan mencurigamu. Tetapi, kalau benar engkau memutuskan membela kuil siau lim siai, maka engkau akan menghadapi kekuatan luar biasa, termasuk melawan kami kakak dan beradik perguruan yang akan menggerakkan lo hantin kelak. Jika engkau memiliki keyakinan akan kemampuanmu, hitunglah dengan cermat masalah ini. Lo Suhu, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi amanah Suhu. Jika gagal, pohaku sudah melakukan sekuatku. Jangan khawatirkan keselamatanku. Amitabha, cuma ingin mengigatkanmu, di belakang kami, ada kekuatan luar biasa yang tak ku ketahui jelas kemampuan mereka. Berhati-hatilah, kemungkinan, meski kami tidak berniat mengeroyukmu tetapi kami tetap harus melakukannya. Jika engkau menemukan kakek dan cucunya itu, maka akan jauh lebih baik buatmu. Baiklah lo Suhu, besok aku akan melakukan sesuatu yang mungkin kulakukan. Semoga dapat membantu kuil siau lim siai. Amitabha, berhati-hatilah anak muda jangan. Memperlihatkan jejakmu ketika meninggalkan tempat ini. Sebab hal itu dapat menyulitkan kami bertiga nantinya. Baik lo Suhu, aku mohon diri. Amitabha, anak muda, jika besok kami menghadapimu seakan tidak mengenalmu mohon engkau memaafkan kami. Kami punya kesulitan sendiri. Ko Aiji menahan langkahnya. Kaget. Tetapi kemudian menganggukan kepalanya dan kemudian berlalu dari ruangan tersebut. Sebagaimana pesan Hoat Kek Hwasyo tadi, maka Ko Aiji menjaga langkahnya dan berlaku sangat berhati-hati. Setelah dia yakin bahwa tidak ada yang mengawasinya, maka dia pun melesat pergi dengan kecepatan yang sulit untuk diikuti pandang mati manusia biasa. Tetapi, bukannya kembali ke kamarnya. Tetapi justru mengarah keluar kuil Xiao Lemsie dan untuk itu, dia tetap bergerak dengan sangat berhati-hati. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi pada saat itu Ko Aiji berlaku sangat berhati-hati dan seperti sedang mengamati dan menyelidiki keadaan di luar kuil Xiao Lemsie. Tetapi, setelah mengamati dengan berkeliling kuil Xiao Lemsie yang sangat luas itu, Ko Aiji tidak menemukan sesuatu pun yang menarik untuk dia matinya lebih jauh. Keadaan sekitar kuil Xiao Lemsie sangat senyap. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan selain bunyi makhluk malam yang dengan bebas bernyanyi dan mengiringi situasi senyap dan sepi sekelilingnya. Setelah beberapa saat memandangi kuil Xiao Lemsie yang kini nampak berada di bawah, sedikit agak ke bawah, maka akhirnya Ko Aiji memutuskan untuk meluncur kembali menuju kuil Xiao Lemsie. Tetapi, sekali ini dia tidak langsung turun tetapi sekali lagi berputar ke arah sebelah barat dan dari arah tersebut dia berniat untuk kembali memasuki kuil Xiao Lemsie sebagaimana tadi dia keluar dari kuil tersebut. Tetapi, berbeda dengan waktu dia keluar, sekali ini Ko Aiji agak apes. Dan apesnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika dia bergerak untuk mendekati kuil Xiao Lemsie dari arah barat, tiba-tiba dia mendengar suara mencurigakan datang dari sisi sebelah kirinya. Bahkan, bukan hanya itu, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang berkata dengan nada lirih. Malam-malam mengintai kuil Xiao Lemsie, pasti ada maksud buruknya. Menyusul kemudian, kesiuran angin serangan yang mengarah ke tubuhnya. Bukan sembelarangan angin pukulan. Tetapi sebuah angin serangan yang cepat dan kuat luar biasa dan membuat Ko Aiji sampai terperangah, karena kekuatan pukulan ini adalah yang paling hebat yang diterimanya selama ini. Bahkan masih lebih hebat ketimbang pukulan Hoat Ho Ho Sio dan Hoat Leng Ho Sio, kedua tokoh hebat asal Xiao Lemsie yang dihadapinya beberapa hari lalu. Tetapi, tentu saja Ko Aiji tidak kelimbung dan juga gugup menghadapi serangan mendadak tersebut. Dengan langkah ringan dia bergerak dua langkah ke samping sambil menggerakkan lengannya untuk mendorong pergi serangan lawan. Tetapi, alangkah kagetnya ketika lawan bergerak dengan kecepatan yang tak dibayangkannya sebelumnya dan tiba-tiba lengan lawan sudah berubah arah dan menyodok ke arah dada sebelah kiri dan dalam jarak yang semakin dekat. Luar biasa, sungguh di luar dugaan Ko Aiji. Gerakan lawan luar biasa cepat dan gesitnya. Kekuatannya pun. Bukan olah-olah. Kondisi itu membuat Ko Aiji kaget dan mendesah. Aceh-ceh. Tapi, pemahamannya atas gerakan lawan membuatnya mengerti arah mana yang akan dicecar lawan. Karena itu, Ko Aiji memutuskan bergerak dengan gerakan-gerakan aneh nan mujijat yang dikuasainya. Gerakan liuseng liok te-e, bintang luncur jatuh ke tanah, yang berasal dari ilmu langkah Tian Liong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali, secara otomatis dikeluarkannya. Dan bersamaan dengan itu, gerak kiam hereng liong, membelanggu naga dalam laut, dari ilmu pukulan Sian In Xin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, juga secara otomatis bergerak menyambut lawan. Ilmu gerak mujijat membuatnya bergerak merendahkan tubuh dengan sangat cepat dan bersamaan dengan itu, kedua lengannya mengurung serang sepasang lengan lawan hingga angin ancaman serangannya punah dengan sendirinya. Tetapi, masih lebih berbahaya, karena dari posisi tubuh di bawah, sebuah lengannya melancarkan serangan berbahaya mengarah pinggang lawan. Tetapi, serangannya tertahan ketika dia menyadari bau harum yang tersiar dari tubuh lawan yang ramping. Dan sadarlah diajika. Lawannya adalah seorang perempuan. Tapi, begitu pun, dia kaget karena ketika serangannya tidak dilanjutkan, dengan cepat dan tak masuk di akalnya adalah daya gerak lawan yang luar biasa yang membuatnya dari pihak menyerang menjadi kembali pihak yang didesak. Gerak melenting dalam posisi yang tidak masuk akal membuat koaiji terperangah dan kondisi itu dimanfaatkan oleh lawan perempuannya itu untuk melepaskan serangan yang lebih berbahaya lagi. Baik karena kekuatan maupun kecepatannya dengan luar biasa meningkat dan membuatnya sangat kaget. Benar-benar lawan berat. Tetapi, kekagetannya harus dibayarnya dengan posisi yang menjadi runyam dan hanya karena gerakan-gerakan muji jatian liong pet pian yang membuatnya selamat meski dengan susah payah. Sudah begitu, sampai geberakan yang menggunakan beberapa jurus berantai tersebut tak membuat keduanya sampai bisa melihat dan mengenali siapa lawan mereka. Tetapi, yang pasti, lawan koaiji juga terlihat seperti terkejut meski masih tak nampak wujudnya aslinya saking cepat semua serangannya. Meski ada sedetik dia terpana, tetapi karena koaiji sedang mempertahankan posisinya tidak sempat dia melirik seperti apa lawannya. Apalagi, ketika posisinya tegak kembali, lawannya sudah kembali datang mencecar dengan pukulan yang semakin lama semakin berbahaya. Bahkan, kini lawannya terasa semakin emosional karena beberapa kali serangan mautnya yang jarang muncul di Tionggoan dapat dengan mudah dikandaskan lawan. Koaiji memang bergerak dengan tepat mengantisipasi semua serangan hebat lawan perempuan yang belum dapat dilihat bentuknya itu. Lebih dari itu, setelah pengalaman pahitnya koaiji perlahan menjadi emosi juga. Setelah berkali-kali disudutkan lawan membuat koaiji mengerahkan kekuatannya melebih pertarungan-pertarungan yang dilakukannya sebelumnya. Dan kekuatan yang terpancar malah memiliki daya hisap yang kuat. Bahkan, sekali ini karena hebatnya seng lawan meski dia sudah tahu adalah seorang perempuan, koaiji sampai menggunakan ilmu totok, atau ilmu pahyat sinkong atau ilmu sakti menotok jalan darah. Berbeda dengan ilmu totok mujijatnya, ilmu totok ini adalah sebuah ilmu pukulan khusus yang membendung dan menutup semua alur serangan lawan dengan memukul dan menutul simpul-simpul pengerahan tenaga dan kekuatan di tubuh lawan. Akibat serangan-serangan antisipatifnya, penyerangnya menjadi murka dan tiba-tiba dia mendesis marah. Terimalah. Dan selajur serangan berwarna kebiruan melesat cepat ke arah koaiji. Tetapi koaiji yang sudah siap sedia tidak lagi main mundur, bahkan dengan cepat dia bergerak dan kemudian mengibaskan lengannya. Akibatnya luar biasa. Tidak terdengar ledakan yang keras dan membahana, tetapi beberapa saat kemudian satu tubuh terlontar ke belakang dan satu tubuh lainnya melesat dengan cepat menjauh dari arna tarung itu. Apa yang sebenarnya barusan terjadi? Melihat lawan mengeluarkan ilmu yang sekilas dikenali koaiji sebagai sebuah ilmu sakti dan langka, Kim Kong Chi yang hauat. Ilmu pukulan cahaya emas, yang nyaris mirip dengan Tai Lo Kim Kong Chi yang asal Siao Lim Si Yee, ilmu yang menurut suhunya adalah milik dari tokoh serupa dewa yang hidup di lautan selatan bernama Lem Hei Sini, pendeta laut selatan. Dan jika demikian, lawannya sekali ini adalah tokoh dengan latar belakang yang luar biasa, dan tentu saja dia tidak mau mengikat tali dendam dengannya. Apalagi selain murid tokoh dewa, juga lawannya ini seorang perempuan pula. Karena itu, koaiji memutuskan untuk segera menyingkir sebelum persoalan mereka makin rumit dan bisa terlihat banyak pihak. Dan jika berkelanjutan bisa menanam dendam antara mereka. Tepat ketika pukulan mujijat itu menyerangnya, dia pun mengerahkan tenaga mujijatnya dari Pou Te Pwe Apsian Sinkang. Ilmu yang telah diserap dan dipelajarinya secara lebih mendalam dan lebih detail ini memampukannya untuk menangkis bukan hanya serangan mujijat lawan, tetapi bahkan mampu memunahkannya tanpa melukai dirinya dan melukai lawannya. Tetapi, untuk menahan kejaran lawan yang dia tahu punya keistimewaan dalam ginkang dan gerak yang sangat cepat, dia menyisipkan satu gelombang kekuatan susulan yang akan mampu menahan lawan untuk mengejarnya. Karena itu, seperti sudah diperhitungkan secara cermat oleh koaiji, lawan tiba-tiba terperangkap oleh benturan kekuatan namun yang sebenarnya pantulan kekuatan koaiji kosong, alias tidak punya daya gempur. Pada saat itulah koaiji melesat pergi meninggalkan arna pertempuran. Lawannya, begitu melihat koaiji melesat pergi hendak meninggalkannya, tiba-tiba melepas pusaran kekuatan miliknya dan berniat untuk dengan cepatnya melakukan pengejaran. Tetapi, alangkah kagetnya ketika baru saja dia hendak bergerak pergi, tiba-tiba ada gelombang angin pukulan susulan yang menerpanya dengan cepat. Tapi, ketika mengerahkan kekuatan melawan dan menggempur, dia jadi kesal karena ternyata angin. Pukulan itu pun kosong dan tidak terbahaya. Dan lawan sudah pergi meninggalkannya dalam hitungan 3,4 detik dan sudah cukup jauh di depan. Hal ini sungguh memukul harga diri dan kesombongannya dan merangsang amarahnya untuk segera bergerak melakukan pengejaran. Kurang ajar, desisnya dan kemudian mencelat mengejar. Tapi, Kero mengejarnya yang luar biasa. Sepasang kakinya tak perlu ditekuk untuk melayang maju mengejar. Begitu berkata kurang ajar, tiba-tiba saja tubuhnya mengapung dan kemudian melesat cepat, lebih cepat dari kecepatan koaiji untuk pergi meninggalkan Arna tadi. Bahkan, gaya dan kegesitan perempuan yang tadi jadi lawan koaiji itu, masih melampaui koaiji sendiri, dan mampu memperpendek jarak antara keduanya. Sayangnya, koaiji sudah terlebih dahulu memasuki kompleks kuil Siaw Lemsie. Sudah 2 detik dia memasuki kompleks kuil Siaw Lemsie sebelum bayangan pengejarnya sampai di titik dia memasuki kompleks kuil Siaw Lemsie. Tetapi, perempuan itu masih sempat melihat bayangan koaiji yang menghilang tidak jauh dari tempatnya menyandak. Kembali dia mencelat mengejar, tetapi ketika sampai di tempat koaiji tadi terakhir dilihatnya, kembali tubuh koaiji mencelat di titik berbeda. Bahkan kemudian tubuh koaiji dan bayangannya menghilang. Perempuan itu penasaran bukan main. Kembali dia mencelat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tetapi, sekali ini dia tidak lagi mampu menemukan kemana dan di mana bayangan tubuh koaiji. Tetapi, dia yakin bayangan tubuh koaiji menghilang di pesanggerahan tempat tamu Siaw Lemsie menginap. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan jauh malam, atau bahkan sudah menjelang subuh. Kira-kira sudah mendekati atau mungkin melewati pukul 5 subuh. Ketika tiba di pesanggerahan itu dia menjadi heran karena tidak lagi bisa melihat dan menemukan bayangan tubuh koaiji. Dan gak jadi penasaran bukan buatan. Metode dan konsentrasinya bekerja mencari dan menjelajah, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semua senyap dan sepi. Keadaan itu membuatnya curiga dengan rumah kecil dan terpisah agak berjauhan dengan deretan rumah-rumah kecil indah lainnya di kompleks pesanggerahan tamu terhormat kuil Siaw Lemsie ini. Karena disitulah dia terakhir kali melihat dan melacak bayangan koaiji dan setelahnya baru, dia kehilangan jejak orang yang dikejarnya itu. Telinganya yang tajam menangkap ada gerakan kaki yang agak berat dalam rumah istirahat yang sedikit terpisah dari yang lainnya. Karena curiga, dia terus berdiam diri dan menunggu gerakan kaki selanjutnya. Tetapi, dia mengerutkan keningnya, karena gerakan kaki dalam rumah itu tanda seorang dengan gerakan tanpa kepandayan, berat dan tidak bertenaga dalam. Tidak mungkin dia yang kucari, desisnya dalam hati dan sekaligus penasaran. Lebih kaget lagi ketika pintu rumah itu terbuka dan dia bisa melihat wajah seorang pemuda yang gagah dan sinar matu yang lembut dan bening, pertanda yang sangat jelas jika pemuda itu tidak menguasai tenaga dalam, keluar dari pintu rumah tersebut. Dipandanginya pemuda tersebut dengan curiga. Usianya paling belum 20 tahun, paling banyak 18 atau 19 tahun. Tetapi, tubuhnya tegap dan gagah, meski tidak terlampau tinggi. Perempuan itu memandangi sampai pemuda itu kemudian berjalan menuju ke tempat di mana air disediakan untuk para tamu. Kelihatannya si pemuda seperti ingin membasu wajahnya. Dengan metu heran dipandanginya semua yang dikerjakan pemuda itu, sementara si pemuda sendiri kelihatannya sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Juga terlihat tetap tidak tahu sejak kapan perempuan itu pergi, karena memang dia tidak menyadari kehadirannya sejak awalnya. Dan kegiatan pemuda itu seperti mengawali aktivitas lainnya di kuil Siaulim Sia, karena Kemudian beberapa langkah kaki mulai terdengar di beberapa bagian kuil. Tapi, perempuan yang memburu Ko Aiji sudah raih pentah kemana. Hal yang luar biasa adalah, di pesanggerahan itu sebetulnya tinggal beberapa orang hebat. Tamu-tamu Siaulim Sia tinggal di sana, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengetahui kedatangan Ko Aiji dan si perempuan misterius ke tempat mereka, para tamu itu beristirahat. Bisa dipahami, karena Ko Aiji memang menggunakan kekuatan dan kemampuan bergeraknya yang istimewa. Sementara perempuan misterius itu, justru lebih hebat dan lebih mujijat lagi ilmu gerak dan gingkangnya. Hal yang membuat Ko Aiji terkejut dan terkesima dan harus mengundurkan perempuan itu dengan kera kekerasan sebelum dapat lepas dari kejarannya. Satu hal yang pasti, Ko Aiji kini sangat berhati-hati dan tahu, bahwa banyak orang hebat di Siaulim Sia, sebagiannya justru belum dia kenali dan ketahui dengan baik. Tidak banyak orang yang tahu kejadian kejar-kejaran antara Ko Aiji dan si perempuan misterius tadi, tapi satu hal yang pasti adalah, setelah si pemuda yang dicurigai seng perempuan misterius bangun, tak lama kemudian gadis kecil hitam manis yang datang bersamanya ikut bangun. Dia menyusul si pemuda yang sedang membasuh wajahnya dan tak lama kemudian keduanya bersendagurau kembali berjalan balik, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Si pemuda ingin kembali ke ruangannya, sementara si gadis lain lagi, seperti sedang mengajak si pemuda mengikutinya ajakan dan kemauannya menuju ke tempat yang lain. Ayolah Koko, engkau boleh menimba pengalaman dari latihanku. Rengek si gadis sedikit manja dan merajuk. Acik, hoamoi adikku, aku kan tidak mengerti ilmu silat. Ayolah Koko, temani aku, kata kakek, kalau engkau mau berlatih, engkau sangat mungkin menjadi pendekar hebat. Kakek tidak pernah mendusai aku. Acik, tapi aku tidak begitu menyukai ilmu silat adikku. Engkau pergilah sana, berlatih dengan kakekmu, tidak mau, harus ditemani engkau Koko. Melihat kemanjaan dan kekeras kepalaan si gadis cilik itu, akhirnya Seng pemuda pun mengalah. Dan dia pun berkata, Baiklah, ayolah kutemani engkau ke tempat latihan itu. Horo, begitu baru kakak yang baik. Dengan tanpa rasa malu dan jengah sedikit pun, si gadis cilik segera merangkul dengan si pemuda dan keduanya berjalan menuju tempat yang akan digunakan si gadis dan kakeknya untuk berlatih. Keduanya berlalu dan menuju ke pinggir hutan yang nampak memiliki lapangan yang memadai untuk dipakai berlatih ilmu silat. Dan lebih kebetulan lagi, adalah, pagi yang menjelang datang itu memang cerah, dan saat yang tepat untuk dipakai berlatih ilmu silat. Pagi menjadi siang dan suasana siau lem siye terlihat sangat tenang. Benar-benarkah memang demikian tenang? Entahlah. Yang jelas, tidak terlihat ada ketegangan maupun gejolak dari luar, dan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan sampai menjelang sore ketika sebuah suara menggelegar memenuhi angkasa dan rasanya suara itu dapat didengar dari seluruh penjuru dan pelosok kuil siau lem siye. Siapa gerangan yang melepaskan suara itu? Atau siapa pula yang demikian berani mati untuk datang mengganggu ketenangan kuil siau lem siye? Tanda tanya. Siang yang sebetulnya tenang di kuil siau lem siye, dihebohkan dengan sebuah suara yang sangat keras dan peka. Tian Leong Kuai Hiap datang memenuhi janji untuk mengunjungi dan ingin lebih mengenali keadaan dan kehebatan kuil siau lem siye yang diagungkan terhebat sepanjang sejarah dunia persilatan. Di halaman depan, beberapa puluh meter dari pintu gerbang entah sejak kapan telah berdiri sesosok tubuh tegap, wajah seorang yang memasuki usia pertengahan yang sudah matang dan terlihat berdiri dengan penuh rasa percaya diri. Dengan tenang dan sikap menanti, dia bersedekap dan membiarkan dalam waktu singkat lapangan terbuka itu dipenuhi pendekta siau lem siye dari berbagai angkatan dan menempatkan dirinya terkurung di tengah-tengah lingkaran pendekta siau lem siye tersebut. Rupanya, suara tantangan yang dikeluarkan Tian Leong Kuai Hiap membuat geger kuil siau lem siye dan terbukti, tidak berapa lama kemudian, terlihat mendatangi seluruh kekuatan siau lem siye kecuali Seng Chiang Bujin. Seluruh kekuatan yang dimaksud adalah dengan tampilnya Hoat Bun Sian Su yang menjabat sebagai wakil Chiang Bujin, Hoat Kek Hwasio yang merupakan tokoh Hwasio paling cerdik dari angkatan Hoat. Kemudian menyusul juga hadir Hoat Kong Hwasio, Hoat Leng Hwasio dan Hoat Hwasio. Yang tidak muncul adalah Hoat It Hwasio, entah berada di mana tokoh tersebut. Sebagaimana diketahui, Hoat San Hwasio, tokoh yang menjabat Chiang Bujin Siaulim Siai terbunuh dan ditemukan oleh kakek Ong dan cucunya. Surat Chiang Bujin ini sempat dibaca Tian Liong Khoai Hiap dan surat itu yang menuntunnya datang hingga ke kuil Siaulim Siai, meskipun dia sudah diberitahu akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Rombongan atau tepatnya, pihak Siaulim Siai yang lengkap dengan semua tokoh utama mereka kecuali Chiang Bujin Siaulim Siai, kini dipimpin oleh Hoat Bun Sian Su menghadapi Tian Liong Khoai Hiap. Tokoh yang menjadi wakil Chiang Bujin ini langsung memimpin pihak kuilnya dan ini membuat Hoat Bun Hwasio terlihat penuh wibawa. Dia berdiri berdampingan langsung dengan Hoat Kek Hwasio yang sejak kedatangan mereka, terlihat keduanya sering berbisik-bisik dan sepertinya sedang berdiskusi dan membicarakan situasi yang sedang mereka hadapi saat itu. Setelah berbicang-bincangnya selesai, disusul beberapa saat kemudian, terdengar Hoat Bun Hwasio berkata dengan suara lembut dan penuh wibawa. Amitab Ha! Tian Liong Khoai Hiap Si Chu, ada apa gerangan sampai engkau berteriak-teriak di lapangan terbuka kuil Siaulim Siai? Bukankah akan menjadi lebih terhormat jika engkau masuk dengan baik-baik dan kita bercakap-cakap dengan Kero yang lebih baik dan terhormat tanda tanya? Mestinya memang begitu, tetapi sayang sekali meskipun berusaha membantu pihak kuil Siaulim Siai terkait Chiang Bu Jin mereka yang dilukai pihak luar, justru dikejar-kejar dan diburu orang. Mendengar kalimat Khoai Jiang tanpa terdeng aling-aling, pihak Siaulim Siai terlihat keki dan tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan Hoat Kek Hwesho yang biasanya cerdik terlihat terdiam, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Apalagi, dia paham betul maksud kedatangan Khoai Ji, hanya sampai saat itu dia masih belum menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan kuil Siaulim Siai. Terlampau banyak nyawa yang dipertaruhkan selain keselamatan ratusan nyawa pendeta di Siaulim Siai. Karena itu, dia menyerahkan kepada wakil Chiang Bu Jin dan melihat apa yang dapat dilakukan sesuai tuntutan waktu. Sementara itu, Khoai Ji nampaknya sudah jelas dengan posisinya. Dia tahu bahwa yang dihadapinya bukanlah kuil Siaulim Siai, tetapi orang-orang yang bersembunyi di balik kegelapan dan memerintah kuil Siaulim Siai dengan seorang Chiang Bu Jin boneka. Khoai Ji yang tahu dengan trik itu merasa apa boleh buat. Dia harus menghadapi kedua kekuatan yang maha hebat itu. Bahkan pun jika harus dengan kekerasan. Dan untuk itu, Khoai Ji merasa siap karena dia tahu, meski tidak berkemampuan mengalahkan semua orang, tetapi setidaknya dapat membuka persoalan besar yang membuat kuil Siaulim Siai tersudut dan tidak dapat melawan para penjahat yang menekan mereka. Amitabha, sungguh tajam kata-kata Shichu, tapi, apakah engkau memang tahu bagaimana keadaan Chiang Bu Jin kami yang terpancing pergi keluar kuil Siaulim Siai kami ini? Dan bersediakah engkau menjelaskan kepada kami? HMMMM, pada saatnya akan kuberitahukan. Chiang Bu Jin Siaulim Siai memang dipancing orang keluar kuil guna menggantikannya dengan tokoh yang mudah dan memang sudah mereka kendalikan. Tetapi, syukurlah, aku dapat mengetahui jejak Chiang Bu Jin yang asli dan sekarang mengunjungi kuil Siaulim Siai untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat pengkhianatan di kuil Siaulim Siai. Baiklah, jika memang demikian, aku, Tian Leong Kuai Hiap menantang Chiang Bu Jin Siaulim Siai untuk adu kesaktian. Apakah dia berani mempertaruhkahkan nama besar Siaulim Siai dengan melawanku di sini tanda tanya keras dan tegas suara Kuai Ji, sampai Hoat Kek Hoa Sio sendiri kaget dengan strategi yang sedang dimainkan olehnya. Karena, percakapan mereka terakhir, bukan seperti ini jalan yang akan ditempuh oleh Kuai Ji, tetapi jalan yang lebih lunak dengan menyelidiki langsung dari dalam kuil Siaulim Siai. Ecah, tahu-tahu Kuai Ji langsung memutuskan untuk menantang Chiang Bu Jin Siaulim Siai. Sontak Hoat Kek Hoa Sio ragu, cemas dan mulai khawatir dengan keselamatan Kuai Ji. Amitab Ha, Si Chu, kuil Siaulim Siai memiliki tradisi panjang dan peraturan sendiri menghadapi tantangan dari luar. Jika tanpa maksud khusus, tidak mungkin Chiang Bu Jin akan bersedia melakukan pibu denganmu. Taruhannya adalah keselamatan Siaulim Siai sendiri. Karena paham betul bahwa Chiang Bu Jin saat ini adalah palsu dan boneka orang, maka sudah ku putuskan untuk menantangnya dan sekaligus menantang semua pihak yang ingin mengangkangi kuil Siaulim Siai dan mereka semua bersembunyi tidak jauh. Dari tempat ini, ku beritahu kepada kalian semua, kalian akan berhadapan dengan ku, sungguh lantang dan terkesan sombong kalimat Kuai Ji. Padahal, kalimat itu memang sudah direncanakan sejak semalam setelah sadar bahwa para penjayat memang berada di sekitar kuil Siaulim Siai dan sedang ikut menyaksikan aksinya. Amitabha. Si Chu, karena engkau menantang Chiang Bu Jin Siaulim Siai, maka palsu ataupun tidak, bukan persoalanmu. Tetapi, menghadapi Chiang Bu Jin Siaulim Siai mengharuskan engkau lolos terlebih dahulu dari barisan Lohontin. Jika engkau selamat dari kurungan barisan ini, maka engkau akan memiliki kesempatan untuk langsung menantangnya. Jika tidak, maka kami berharap engkau pergi meninggalkan kuil Siaulim Siai secara baik-baik. Aku siap menghadapi barisan Lohontin jawab Kuai Ji. Nyaris tanpa ekspresi, apalagi merasa ketakutan, tidak sama sekali. Amitabha, satu hal lagi si Chu, rintangan untuk menantang langsung Chiang Bu Jin adalah barisan utama Lohontin yang pintu-pintu utamanya akan dijaga oleh tokoh angkatan Hoat. Karena itu, lebih baik, berpikirlah sekali lagi. Keputusanku sudah bulat, silahkan, aku ingin merasakan kekuatan barisan Lohontin yang termasyur itu. Kalimat singkat Kuai Ji membuat Hoat Bursiansu melirik Hoat Kek Hawesio, dan keduanya saling menganggukan kepala tanda bahwa keputusan sudah dijatuhkan. Karena itu, Hoat Bursiansu selaku pemegang kewenangan tertinggi di Arna pada saat itu kemudian mengeluarkan perintah. Barisan Lohontin. Serentak dengan itu terdengar bunyi derap kaki yang luar biasa banyaknya. Dan sekejap kemudian 72 Padri Kuil Siaw Lim Siai sudah terbentang di lapangan tersebut, bersamaan dengan menepinya Padri Siaw Lim Siai lainnya hingga membuat lapangan menjadi lega. Apalagi Hoat Kek Hawesio dan Hoat Kong Hawesio sudah ikut bergabung dengan barisan itu dan menjaga dua pintu vital dari Lohontin. Dengan bergabungnya kedua tokoh utama itu, maka bisa dipastikan, barisan Lohontin ini adalah barisan utama yang disajikan untuk Kuai Ji. Tentu saja Kuai Ji memperhatikan bagaimana Padri Siaw Lim Siai membentuk barisan itu secara tertib, disiplin dan dalam waktu singkat meski berisikan demikian banyak orang. Ketika 70 Padri Siaw Lim Siai pada akhirnya berhasil membentuk barisan, pada akhirnya dua tubuh melayang menjaga dua titik utamanya, yakni merekalah Hoat Kek Hawesio dan Hoat Kong Hawesio. Setelah mereka berdiri pada posisinya, Hoat Kek Hawesio kemudian melirik Hoat Bursiansu dan kemudian menganggukan kepalanya. Isyarat memulai sudah diberikan. Artinya, detik-detik selanjutnya adalah detik-detik yang menentukan. Kuai Ji memaklumi hal itu. Untungnya, sedikit banyak dia sudah melihat bagaimana barisan mujijat itu menghadapi kakek Siu Pichong yang dasyat berapa hari lewat. Dan yang disaksikannya seakan membenarkan apa yang pernah diturunkan suhunya mengenai Lohontin. Prinsip dasarnya, Kero bergeraknya dan bagaimana Kero menyusun barisan serta melatihnya. Memang benar, bukan rahasia utama barisan Lohontin, tetapi Kuai Ji sudah memperoleh banyak informasi penting bagaimana menghadapi barisan mujijat andalan Kuil Siaw Lim Siai. Amitabha, silahkan Siu memasuki barisan Lohontin kami dari Kuil Siaw Lim Siai jika memang Siu ingin tampil menantang dan menghadapi Chiang Bujin Siaw Lim Siai kami, Sian Chai, Sian Chai. Apakah jika dapat melewati barisan Lohontin ini artinya aku akan dapat bertemu dan berhadapan dengan Chiang Bujin Siaw Lim Siai tanda tanya? Tepat sekali. Loni akan mengupayakan engkau menjumpai dan bertarung dalam pibu dengan Chiang Bujin. Baiklah. Setelah kalimat singkat yang terakhir itu, dengan langkah lebar Kuai Ji kemudian mendekati barisan Lohontin. Dia tidak melompat memasuki barisan yang bagian tengahnya dibiarkan kosong, tetapi dengan langkah perlahan namun penuh percaya diri dia berjalan masuk. Pintu utama yang dikawan Hoat Kek Hwasyo dengan segera menyebab dan memberi jalan kepada Kuai Ji yang berjalan masuk dengan diiringi pandangan heran Hoat Kek Hwasyo. Sungguh tak kabur orang ini, begitu mungkin pikiran dan perasaan Hoat Kek Hwasyo yang sebenarnya belum cukup mengenal Kuai Ji. Kecuali bahwa melalui Hoat Hwasyo dan Hoat Leng Hwasyo yang memberi tahu bahwa Kuai Ji merupakan salah satu toko hampuh yang bahkan menguasai dengan baik ilmu-ilmu mujijat Siaw Lim Siai. Tetapi, tetap saja bagi Hoat Kek Hwasyo terbersih terasa ragu terhadap Kuai Ji. Bahkan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa Kuai Ji yang sebenarnya siapa Suhaunya dan apa hubungannya dengan Siaw Lim Siai tanda tanya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu sirna dan raib begitu Kuai Ji masuk dan kemudian berkata dengan suara tenang. Baiklah, aku sudah memasuki barisan Lohantin, siap menerima pelajaran. Beberapa saat kemudian barisan Lohantin mulai bergerak. Lambat namun dengan derap yang merusak pendengaran. Tetapi, tentu saja seorang Kuai Ji tidak akan sedemikian mudah runtuh hanya karena derap langkah kaki para padri Siaw Lim Siai yang mengepungnya. Tetapi, derap langkah tersebut semakin lama semakin hebat dan Kuai Ji masih tetap berdiam diri. Salah satu pesan Suhunya adalah, Lohantin harus dilawan sesuai dengan karakter yang sedang dimainkannya. Jika dia bergerak cepat, jangan pernah mencoba mengimbanginya. Jika dia bergerak lambat jangan pernah coba memandangnya sepele. Harus lambat tetapi cepat, keras tetapi lembut. Jangan pernah membentur kekuatan melawan kekuatan. Karena gabungan tenaga 72 padri Siaw Lim Siai bakalan tidak terlawan siapapun. Hal ini disadari betul oleh Kuai Ji. Tetapi, setelah belajar banyak kitab-kitab mujijat, termasuk dua ilmu mujijat yang kini dikuasainya dengan sempurna, yakni Po Te Pwe Absian Sinkang dan Toap Pan Yohian Kang, maka Kuai Ji memiliki hitungan sendiri. Dia mampu memainkan dan mengalihkan serta bahkan menolak balik serangan Iwo Kang, dia mampu bertindak sangat lembut melawan kekuatan kasar dan keras. Bahkan dia mampu mengenali dasar gerakan lawan dan antisipasi atas jenis serangan serta kemana arah serangan, termasuk serangan susulan. Tetapi, meksi demikian, dia belum pernah memperaktekan semua kemampuan mujijatnya itu. Tetapi sekali ini, dalam upaya melawan dan melewati hadangan 72 tokoh hebat Siaw Lim Siae secara serentak dalam sebuah barisan Lohantin yang termasyur dari kuil Siaw Lim Siae, Ko Ai Ji benar-benar mengalami ujian hebat. Pengetahuan awal terhadap Lohantin dan melihat bagaimana kakek Siu Picong menghadapi barisan ini memang banyak membantu. Ko Ai Ji bergerak ketika barisan itu mulai bergerak menyerangnya, tetapi karena barisan itu bergerak cepat, maka Ko Ai Ji sesuai petunjuk suhunya tidak berusaha mengimbanginya dalam kecepatan. Bukannya bergerak cepat, dia justru memusatkan konsentrasinya untuk mengetahui bagaimana komposisi barisan itu dan bagaimana mereka bergerak. Berhubung menghadapi padri Siaw Lim Siae yang demikian banyak dan bergerak dalam keteraturan, membuat Ko Ai Ji Mau tidak mau harus bersikap serius. Apalagi ketika barisan itu mulai menghujaninya dengan serangan-serangan beragam, baik yang menggunakan tongkat maupun dengan pukulan dan tendangan. Hebatnya, sekali menerima serangan, ada sekitar sembilan padri yang melakukannya. Karena kini barisan itu tidak banyak bergerak cepat, maka bergantian Ko Ai Ji yang bergerak cepat sekarang. Karena setiap menyerang barisan menggunakan selapisan padri berjumlah sembilan orang, maka kecepatan Ko Ai Ji adalah untuk membendung serangan itu dan menghindari sebagiannya. Dan benar saja, barisan itu dengan cepat dan secara bergelombang menyerangnya lapis demi lapis. Bergantian, bagi menggunakan tongkat, tendangan maupun lengan kosong. Setiap lapisan penyerang berjumlah sembilan padri, dan lapisan lainnya menjaga semua ruang yang ditinggalkan kawan-kawan mereka untuk menyerang. Karena itu, sekilas Ko Ai Ji mengalami badai serangan yang tidak ada henti-hentinya. Awalnya Ko Ai Ji mengira resep sederhana suhunya cukup memadai, padahal kalimat lainnya adalah, awasi. Dan sesuaikan gerakanmu, karena selanjutnya tergantung pemahamanmu dan kecerdasanmu menghadapi Lohontin. Bagi pendekar biasa, cukup tiba di tingkat serangan memadai sudah akan membuat mereka jatuh. Siapa yang sanggup menerima gelombang serangan Lohontin yang setiap serangannya dilakukan sembilan orang dan penjagaan atas keselamatan mereka dilakukan oleh lapis penjagaan yang sangat banyak. Pada tahapan ini Ko Ai Ji mampu bertahan karena ketenangan dan pengetahuan awalnya, tetapi harus mengandalkan kemampuan ginkang dan gerak mujijatnya untuk bertahan. Menghadapi gempuran hingga sembilan serangan dalam waktu beberapa ketika sungguh membuat orang kewalahan. Tetapi Ko Ai Ji dengan cerdik menggunakan ilmu khas yang mujijat, yakni membentur dan mengalihkan kekuatan serangan lawan. Dengan care itu, dia tidak menggunakan banyak hawa murninya sendiri. Apalagi kemampuan lawan dalam menyerang luar biasa hebat, penuh variasi dan mencecar seluruh bagian tubuhnya. Sungguh pertempuran yang banyak mengajar dan memberi Ko Ai Ji pengalaman dan pengetahuan baru dalam perspektif ilmu-ilmu yang dikuasainya. Pertarungan sekali ini boleh dibilang merupakan latihan pematangan Ko Ai Ji atas pemahamannya. Terhadap ilmu silatnya sendiri dan juga bagaimana mengatur tenaga dalam bertarung. Tetapi, ada kekuatan luar biasa Ko Ai Ji yang membuat dia mampu menahan serangan membadai dari barisan lohontin. Daya hisap dan daya kemampuannya mengalihkan kekuatan serangan lawan sungguh-sungguh hebat. Karena itu, dengan bergerak cepat dan kemudian menggerakkan lengannya, dapatlah dia mematahkan badai serangan barisan Siao Lim Sye yang mujijat itu. Bahkan dengan 3,4 gerakan lengannya, biasanya dia mampu menawarkan serangan sembilan padri Siao Lim Sye dan membuat serangan mereka tidak berguna. Keadaan itu membuat kagum lawan-lawannya, apalagi karena Ko Ai Ji tidak membalas dan membenturkan serangan padri Siao Lim Sye itu hingga saling melukai. Setelah semua lapisan barisan lohontin menyerang Ko Ai Ji dalam dua putaran dan tidak membawa keuntungan sedikitpun, tidak mampu mendesak Ko Ai Ji, barisan itu kemudian berputar kembali dengan cepat dan tetap rapi. Tetapi setelah berputar dua-tiga putaran, barisan itu berubah bentuk menjadi bentuk huruf U menghadapi Ko Ai Ji. Ko Ai Ji sendiri tidak berada di luar huruf U, tetapi dibiarkan berada sejajar dengan barisan paling ujung di kedua sisi. Tetapi, posisi itu tidaklah lama, karena segera sembilan orang kembali mendekati Ko Ai Ji dan menyerang dengan menggunakan tongkat. Cepat, kuat dan bertenaga. Setelah putaran pertempuran yang pertama, sebuah pertempuran basa-basi karena sebetulnya lebih sebagai pemanasan bagi kedua pihak, maka pertempuran di ronde selanjutnya menjadi semakin seru. Karena dinding kiri dan kanan di kedua sisi Ko Ai Ji juga melakukan persiapan untuk sekali-sekali menyerang atau melindungi kawan-kawan mereka yang sedang bertarung. Sisi depan yang kosong rupanya memang dibiarkan begitu karena tempat di mana barisan penyerang keluar dan kemudian menyusun barisan baru menutup celah tersebut. Sekali ini Ko Ai Ji lebih sibuk karena 24 lapis dikali 9 padri, total berjumlah 36 orang secara bergantian menyerangnya dari seluruh sudut dan di seluruh tubuhnya. Ketiga puluh enam padri ini menyerangnya secara bergantian dengan menggunakan formasi berbeda-beda. Ada yang menyerang khusus bagian atas tubuh, ada yang menyerang bagian bawah dan bahkan ada yang melayang dengan menggunakan pijakan kepala teman mereka sendiri untuk pijakan menyerang. Sungguh sebuah pameran pertarungan barisan melawan satu orang yang hebat dan menarik menjadi tontonan. Apalagi karena pertempuran berlangsung cepat dengan penyerangan dominan dilakukan oleh para padri Siao Lim Sie yang mengepung Ko Ai Ji. Sementara Ko Ai Ji bertahan dengan mengandalkan ilmu langkah ajaib Tian Liong, Pat Pian dan Lia Pinsut, Gin Kang mengejar awan. Tetapi, Ko Ai Ji tidak melulu bersandar kepada gerakan-gerakan menghindari yang membuatnya dicecar terus-menerus karena dia menyelingi dengan serangan-serangan menggunakan ilmu Tian Liong Cap Jitsik, 17 Gerakan Naga Langit. Ilmu ini pun adalah salah satu ciptaan terakhir suhunya dan menjadi favoritnya. Karena dari ilmu langkah mujijat dan ilmu pukulan inilah dia terinspirasi menamai kemunculannya dengan nama Tian Liong, Naga Langit. Ilmu ini bukan menampuhnya, karena setiap kali lengan Ko Ai Ji bergerak dalam jurus-jurus ilmu pukulannya, selalu membuat 4,5 lawan terpental mundur dan harus dilindungi kawan-kawannya. Tetapi meskipun demikian, tidaklah mudah bagi Ko Ai Ji menaklukan sekian banyak lawan yang menyatukan kekuatan dan bergerak dalam barisan yang rapi. Meski dia banyak mementalkan lawan dengan ilmu tersebut, tetapi sangat terasa jika dia tidak berusaha untuk memukul rubuh lawan-lawan tersebut. Semua lawan yang terkena sambaran tangannya. Memang terpental mundur, tetapi kekuatan Iwa Kang Jang. Melambari pukulannya tidaklah mematikan. Bahkan untuk melukai parah pun tidak, hanya cukup mementalkan lawan dengan luka ringan. Kenyataan ini membuat lawan-lawannya kagum sekaligus hormat. Apalagi karena mereka sadar, kekuatan menghisap yang sering munculnya dari serangan dan tangkisan Ko Ai Ji sungguh susah untuk dilawan dan harus menggunakan serangan. Banyak orang baru mereka dapat terbebas. Karena itu, kembali barisan lohantin berputar dan kini memasuki babakan ketiga, di mana lawan menyerang dengan tetap membadai. Namun, dalam formasi tiga orang sekali menyerang. Namun, tetap menggunakan formula sembilan orang dalam kelompok-kelompok kecil. Dan setiap tiga orang ini menyerang dengan gaya dan jurus yang sama disusul dengan tiga orang lain lagi dengan gaya yang sama namun berbeda dengan kelompok tiga orang sebelumnya. Setelah menyerang kelompok kecil tiga orang itu akan segera masuk ke barisan dan digantikan tiga orang lain lagi dari lapisan yang berikutnya. Dan terlihat jelas jika babak ini penyerangan menjadi semakin berat, baik ilmunya maupun jurus-jurus yang digunakan. Dan Ko Ai Ji memaklumi serta memahaminya. Menurut suhunya, pada putaran ketiga dan seterusnya, mulai inti kekuatan lohantin dikeluarkan dan semakin sedikit pendekar tionggoan yang sanggup melewatinya. Sekali ini Ko Ai Ji teringat dan sekaligus menggunakan ilmu yang dipelajarinya dari Tian Hoa Tosu, yakni ilmu lengman sipet pian, 18 jurus ilmu silat kerasakti. Sebetulnya dia ingin menguji ilmu ciptaannya pada masa kecilnya, ilmu yang sudah disempurnakannya sehingga jauh lebih hampuh dan bahkan lebih rumit. Tetapi, mengingat dia perlu memahami penggunaan dan kegunaan ilmu dari Tian Hoa Tosu, tokoh mujijat dari Hoa Sanpei, maka dia akhirnya memilih ilmu kerasakti. Dan rupanya, di tangannya ilmu ini menjadi semakin ampuh, semakin berbahaya dan sakti mandera guna. Karena dengan pengerahan kekuatan secukupnya dia mampu menghadapi serabuan pukulan lawan tanpa terdesak sedikitpun. Sebaliknya, seperti babak sebelumnya, Koaiji mampu mematahkan dan membuat semua serabuan lawannya menjadi tidak terlampau bermanfaat. Hanya memang, serabuan lawan membuatnya terlihat terdesak dari luar, padahal lawan-lawan yang mengerubutinya pada mengeluh karena kekuatan pukulan dan kegesitan Koaiji yang bukan hanya susah dipukul, tetapi jika menangkis, membuat lengan mereka terpental. Gaya dan kegesitan seekor kera diperagakan dengan baik oleh Koaiji dan awalnya mendatangkan rasa lucu bagi lawan-lawannya. Tetapi, efek yang dihadirkan pukulan itu justru lebih dasyat dibandingkan ilmu sebelumnya. Masuk akal, karena memang, sepertinya ilmu kera sakti ini lebih cocok digunakan ketika melawan banyak orang, lebih efektif dibandingkan dengan ilmu sebelumnya yang jauh lebih hampuh digunakan jika berhadapan dengan beberapa orang belaka. Atau, lebih ampuh lagi jika digunakan menghadapi atau berhadapan dengan satu lawan satu dengan musuh. Terutama karena gerak-gerik seekor kera yang luwes bergelantungan kesana kemari, dan dengan jitu diperankan Koaiji dengan menggunakan lengan dan kaki lawan untuk bergerak kesana kemari. Cukup kocak, tetapi justru membuat barisan Lohantin mendapat lawan yang sangat tangguh dan dalam waktu yang lama sulit untuk disentuh dan dikalahkan. Sekaligus menjadi tontonan menarik bagi banyak orang yang dengan metu, tak berkedip mengikutinya. Sesungguhnya bukan hanya karena kegesitan dan keunikan gaya ilmu kera sakti yang diperagakan Koaiji yang membuat barisan mujijat siaulim siai jadi tak mampu menyentuh dan mendesaknya. Tetapi, sejumlah karena gerakan-gerakan tak terduga yang memang sengaja disisipkan Koaiji dan sangat sulit dimengerti serta diantisipasi. Selain juga karena kekuatan dasyat yang mampu dilontarkan melalui gerakan-gerakan khas seekor kera yang mendorong atau didorong Koaiji melalui pukulan-pukulannya. Seperti diketahui, dalam tubuh Koaiji bersemayam kekuatan mujijat yang bahkan masih sedang terus bertambah meski tidak lagi sepesat pada tahun-tahun sebelumnya. Bertarung melawan barisan lohantin membuatnya mampu merangsang dan membangkitkan kekuatan-kekuatan hebat dalam tubuhnya, melatihnya, menguatkan dirinya sendiri dan kemudian mendorong ilmu dan jurus bertahan serta menyerangnya menjadi sangat hebat dan sangat kuat. Terima kasih telah menonton!